Permisi, paket COD, paketnya bu, bisa dicek dulu nih bu Saya cek dulu ya, mau lihat sesuai atau enggak Loh, kok sandal sih, saya kan pesennya baju, gimana sih kamu, kok pesenan saya bisa salah gini, kamu salah ambil paket kali, saya gak mau bayar ah Wah bu, saya sudah cek dengan benar, dan ini emang paket ibu, kalaupun paket ibu gak sesuai, itu berarti salah dari penjualnya bu Ibu bisa menghubungi penjual di akun toko online ya bu Ini, tukang sayur mana sih, jam segini tumben banget belum dateng, gak mungkin juga kan, aku susul, aku jalan aja deh, sekalian beli gula di warung, siapa tau aja ketemu di jalan Eh, gak bisa belanja bu Kalau saya kesini ya berarti beli sayur, gak mungkin beli baju Ayo bu, mau beli apa silahkan dipilih Kemana aja sih bang, biasanya sebelum jam segini udah di depan rumah Oh, tadi di depan alhamdulillah udah banyak yang beli, makanya saya baru kesini Ini, ikannya kenapa mati? Ya emang biasanya gitu bu, tapi ikannya masih seger kok, cuma emang saya taruhnya disitu, kalau saya taruh di ember nanti ikannya loncat-loncat kabur nanti bu Alasan aja, bisa kok, taruh di ember atau kotak tertentu, biar ikannya masih hidup, kalau kayak gini kan ikannya busuk Nih, eh bu lihat sendiri, ini ikannya masih seger kok, tuh bisa dilihat dari matanya masih seger gini, masa dibilang busuk sih bu Udah ah, saya gak mau beli disini lagi, ikannya gak ada yang seger, sayurannya juga pada layu, mending beli di pasar Ya ampun, Bu Raisa itu marah-marah mulu ya, mana nunduh lagi Sudah biasa itu mah, saya udah kebal sama kelakuan Bu Raisa, nanti juga deh balik lagi buat beli Permisi, paket COD, paketnya bu, bisa dicek dulu nih bu Saya cek dulu ya, mau lihat sesuai atau enggak Loh, kok sandal sih, saya kan pesennya baju, gimana sih kamu, kok pesenan saya bisa salah gini, kamu salah ambil paket kali, saya gak mau bayar ah Wah, Bu, saya sudah cek dengan benar, dan ini emang paket ibu, kalaupun paket ibu gak sesuai, itu berarti salah dari penjualnya, Bu Ibu bisa menghubungi penjual di akun toko online-nya, Bu Saya gak mau bayar, kan kamu yang bawa paketnya Udah, sana pergi, ngapain minta saya bayar, kamu juga harusnya tanggung jawab dong Gara-gara kamu, saya gak bisa pakai baju baru, padahal saya mau pergi arisan pakai baju itu Tapi saya gak punya hak untuk bertanggung jawab atas kesalahan bareng ibu Bukan urusan saya, Bu, beneran deh Ibu-ibu, lihat nih, saya dapet paket salah Masa saya beli baju yang datang malah sandal Nih, gara-gara tukang paket ini nih, dia gak bener nganterinnya Bisa-bisanya bawa paket salah Maaf, Bu, Ibu seharusnya gak ngomong kayak gitu Tadi saya udah bilang kan, kalau itu emang paket ibu, dan pesanan ibu salah dari pihak penjualnya Tapi kan kamu yang antar, balikin uang saya Jangan teriak-teriak begitu, Bu, malu didengar tetangga Lagi pula bener, si masnya gak salah, ngapain dia harus ganti uang ibu Kalian itu sama aja Dia selalu marah-marah kayak gitu ya, Bu Iya mas, tiap hari teriak-teriak, kita yang tetangganya saja sampai terganggu Sakit telinga saya kalau dia udah teriak-teriak Yaudah, Bu, saya permisi ya Kamu itu gimana sih? Ibu udah beberapa kali bilang, kalau sore itu, tolong angkat jemuran Ini sudah malam, jemuran masih ada di luar Untung gak hujan, coba kalau hujan, kamu cuci semua bajunya Tadi sore kan salsa pergi les, Bu Abis les langsung masuk kamar istirahat karena capek Jadi emang gak sempet Alasan aja kamu Sebelum masuk kan bisa angkat jemuran dulu Kamu tuh ya Ibu itu kalau sore sibuk jaga toko Kamu disuruh angkat jemuran aja gak bisa Ibu marahin kamu lagi ya Udah biasa itu, Pak Ibu kan kerjanya marah-marah terus Tadi siang juga kan kata tetangga, Ibu marahin kurir Gara-gara paketnya salah Kurirnya sampai dibentak-bentak lagi Bapak juga gak paham sama Ibu kamu itu Tiap hari marah-marah terus Padahal dulu gak kayak gitu loh Kemarin Bapak sampai ditegur sama Pak RT Karena Ibu kamu teriak marah-marah ganggu tetangga Nanti Bapak coba bilang sama Ibu ya Biar dia gak marah-marah terus Iya, Pak Aku malu soalnya sama tetangga Ibu jadi domongin terus Tetangga jadi ngejauhin kita Yaudah, kamu istirahat aja ya Udah malam Bapak juga mau istirahat Sebenernya Ibu tuh kenapa sih marah-marah terus Aku sih gak masalah Ibu marah sama aku Tapi kalau dia marah ke tetangga Bahkan yang paling sering kekurir kan kasihan Duh, nganter paket kesini lagi Males banget Pasti nanti marah-marah lagi Mana COD lagi Hah, semoga aja gak salah lagi Permisi Paket 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 Mana paketnya Bang Saya cek dulu ya Takutnya kayak kemarin Tuh kan Salah lagi Dimana sih Bang Saya pesen kerudung Kenapa yang datang sisir Kamu tuh kurga bener ya Saya udah bilang dari kemarin Paket masalah Kok kamu marahin aku sih Aku gak nyari masalah Tapi kurir ini Lihat, paket aku salah lagi Aku pesen kerudung Tapi yang datang malah sisir Aku gak mau bayar paketnya Apa pak, itu bukan salah saya Saya hanya mengantar paket ke pembeli Urusan isi paket salah atau tidak Itu tidak ada hubungannya dengan saya Berapa harus dibayar? Biar saya aja yang bayar 50 ribu pak Wah, baiklah pak Terima kasih ya Saya permisi Kamu kenapa bayar paketnya? Itu paketnya salah pak Kalau salah Protes ke penjualnya Jangan ke kurir Tugas mereka cuma Ganter barang Bukan ganti rugi barang Bu Ah Semua orang Bikin aku kesal Kenapa lo masih disini Ardi? Biasanya kalau udah Dapat paket banyak Langsung tancap gas Ganterin Pusing gue Ada 6 paket Yang harus gue antar Ke rumah Bu Raisa Ya tinggal dianterin lah Justru bagus kan Paket yang lo bawa Jadi cepat habis Terus lo bisa jadi cepat pulang Yang bikin gue males itu Dia marah-marah terus Gue dimarah-marahin Depan banyak orang Yang malu lah gue Mana kalau pesen yang COD Dia gak mau bayar Untung ada suaminya tuh Kemarin yang mau bayar Yang sabar ya bro Itu namanya ujian hidup Hehehe Ah, lo mau gak bisa ngasih solusi Dah, gue mau ngantarin paket Eh, bentar-bentar Ardi Ini gue punya ide Tapi sebelumnya itu Paketnya COD atau bukan? Di paketnya sih semuanya Bukan COD sih Aman Ini mah bukan COD Nah, lo taruh aja Di depan pintu paketnya Gak usah teriak ada paket Terus lucat Bu Raisa Kalau paketnya di luar Habis itu lo kabur aja Daripada lo kena amuk Wah, pinter juga temen gue nih Hahaha Muji sih muji Tapi gak usah geplak pala gue juga dong Aduh, dikira gak sakit apa Hehehe, maaf ya Yaudah gue duluan Nganterin paket Emang Bu Raisa semenakutkan itu ya Kasian juga Ardi Kalau dimarin terus Untung gue pinter Bisa ngasih ide bagus Kak Ardi Kenapa paket aku jadi rusak semua? Tadi paketnya Malah udah di depan pintu Biasanya kurir teriak ada paket Ini enggak Kenapa sih malam-malam udah teriak-teriak? Malu didengar tetangga tau Lihat aja sendiri Lihat aja sendiri Semua paket aku rusak Ini pasti kurirnya gak bener bawanya Kalau ini bukan salah kurirnya Masa kurir bisa bikin baju robek gini sih? Ini memang dari tokonya Kayak kemarin Aku udah hubungin tokonya Kata tokonya bener kok pesenannya Tapi kenapa? Nyampe rumah malah salah Gimana gak kesel coba? Ya sudah Coba sekarang kamu chat aja tokonya Bilang kalau barang rusak Selesaikan masalahnya Minta kembalikan uangnya Atau kirim ulang barangnya Ya gak bisa gitu dong Bajunya mau aku pake besok Ih Kamu tuh gak paham banget sih Udah apusing aku Kamu gak paham-paham Aku mau telepon kurirnya Terserah kamu deh Aku udah capek ngadepin kamu Halo Kamu pasti yang nganterin paket saya ya? Kenapa paketnya rusak semua? Baju celana pada robek Piring juga udah pecah semua Gak bisa dipake Kamu tau gak? Saya udah bayar mahal Tapi yang dateng gak sesuai Sekali lagi saya katakan bu Itu bukan kesalahan saya Ibu bisa menghubungi penjualnya Selamat malam Bisa-bisanya dimatiin teleponnya Ah Sial Besok aku jadi gak bisa pake baju baru Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Ibu beli paket lagi? Ya ampun bu Emangnya ibu gak trauma Apa beli paket gitu? Nanti kalau barang-barangnya gak sesuai lagi Ibu marah-marah Anak kecil gak usah ikut campur Sudah Sana masuk Jangan bilang Ini semua paket kamu lagi ya? Iya Ini semua paket aku Kenapa? Kamu mau marah Ini semua Paket aku beli pake uang aku kok Bukan uang kamu Bukan masalah pake uang siapa Ya aku takutkan itu Kalau paketnya gak sesuai sama yang kamu pesan Nanti kuri lagi yang jadi bahan pelampiasan kamu Terus jangan bilang Tadi kamu abis marahin kuri lagi ya? Iya Bukan urusan kamu Lagian aku marah-marah juga ada sebanyak kok Emang kuriannya aja yang nyebelin Tapi Raisa Udah Mending kamu bantuin aku bawa paketnya Wah dia itu Emang kebiasaan banget Tumben banget malam ini sepi Biasanya jalan ini rame Tih Kok merinding ya? Raisa Siapa kamu? Kenapa kamu tau nama saya? Dan apa mau kamu? Hihihi Saya peringatkan kamu untuk tidak bertindak semena-mena kepada para pengirim paket Apa maksud kamu? Cepat bilang Siapa kamu? Saya diutus sebagai pelindung para pengirim paket Sekali lagi saya peringatkan Kamu jangan semena-mena dengan mereka Kamu pasti cuma orang gila Pergi Jangan ganggu saya Ah Kenapa kamu ngikutin saya? Pergi Pergi Raisa Raisa Setiap tindakan yang kau lakukan terhadap orang lain Akan kembali kepadamu Jangan sampai kau terlambat Tidak 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 Kamu serius? Kamu ikut aku dan Salsa ke rumah adik aku? Aku agak khawatir ninggalin kamu sendirian disini tau Iya aku serius Aku mau disini aja Kamu pergi aja sama Salsa aja Gak apa-apa kok Kasian Salsa dari kemarin pengen banget ketemu sama om tantenya Aku titip salam aja ya sama om Yaudah Kalau gitu kamu hati-hati disini ya Kalau ada apa-apa langsung telpon aku Aku pergi dulu Iya kamu juga hati-hati ya Kalau udah sampai kabarin aku Padahal udah siang Tapi kok udaranya dingin ya Apa cuma perasaanku aja Ah tapi gak mungkin Jangan marah-marah Jangan berteriak Jangan semena-mena Raisa Ingat Semua perbuatan akan kembali kepadamu Hah? Suara siapa itu? Ah ah Kenapa suara itu datang lagi? Semenjak ketemu nenek-nenek misterius semalam Aku jadi gak tenang Ah Raisa Kenapa? Kenapa berteriak gitu? Mas Tadi ada yang ngomong Tapi aku gak tau itu siapa Orangnya gak ada Kamu halusinasi Duduk dulu Kenapa teriak-teriak gitu sih? Aku tadi sama Salsa udah mau berangkat Tapi denger teriakan kamu Aku jadi susulin kamu kesini Aku udah bilang mas Kalau aku denger suara-suara aneh Tapi gak ada orang Suara aneh gimana? Apa yang kamu dengar? Yaudah kamu istirahat aja Kayaknya aku gak jadi pergi Aku disini aja Aku gak bakalan tenang Ninggalin kamu kayak gini Ibu kenapa pak? Tadi teriak sampai kedengaran keluar Gak tau Salsa Tadi katanya dia denger suara-suara aneh Tapi orangnya gak ada gitu loh Mungkin ibu kecapaian pak Makanya ngalusinasi Berarti kita gak usah pergi pak Aku khawatir sama ibu Iya Bapak juga rencananya gitu Takut nanti ibu kenapa-napa Loh Aku dimana? Ini bukan kamarku Aku dimana? Pintunya? Pintunya dimana? Kok gak ada? Ah Dimana ini? Raisa Perbuatan kamu akan ada balasannya Hati-hati Raisa Sebenarnya Kamu itu siapa? Kenapa terus mengganggu ku? Ah Raisa Kamu kenapa? Bangun Raisa Raisa bangun Mas Mas Tadi Tadi aku 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 ada di tempat seram Mas Tenang Raisa Kamu semalam tidur di kamar Gak mungkin kamu ada di tempat seram Kamu pasti cuma mimpi ya Enggak Aku gak bohong Pas aku bangun Aku kayak ada di rumah hantu Terus Pas aku mau keluar Pintunya gak ada Dan Dan ada nenek-nenek tua Dia Dia pake baju hitam Dia Raisa Ayo duduk dulu Kamu tenang ya Kamu itu cuma mimpi Dari tadi gak ada nenek tua Cuma ada aku sama Sasa Itu juga Sasa udah pergi sekolah Dari pagi Aku serius mas Ada bayangan nenek tua Terus dia bisikin aku Tenang ya Kayaknya kamu lagi kurang sehat deh Dari semalam kamu teriak-teriak ketakutan Udah kamu syarat aja ya Aku bikinin makanan dulu buat kamu Aku yakin Kalau itu bukan mimpi Semuanya keliatan nyata Pak Udah beberapa minggu ini Ibu jadi teriak-teriak sendiri terus Kayak ketakutan gitu Dan sekarang Ibu malah lebih sering ngelamun Aku takut pak Kita bawa ke dokter aja yuk Bapak juga mau bawa ibu kamu ke dokter Tapi ibu kamu selalu menolak Bapak gak bisa maksa Kalau dipaksa malah ngamuk Kamu jangan terlalu dipikirin nih sayang Mending sekarang kamu berangkat sekolah Nanti telat Ya udah aku berangkat dulu ya pak Anetip ibu ya Raisa udah beberapa minggu ini Tingkah kamu aneh Aku tahu kamu sering teriak marah-marah Tapi kali ini beda Kamu lebih sering teriak sendirian Terus ketakutan Sebenarnya kamu itu kenapa? Aku gak apa-apa mas Mas gak usah khawatir Gak mungkin kamu gak apa-apa Tapi kenyataannya Lihat kamu aneh kayak gini tuh gak bisa dibiarin Kita ke dokter yuk Kita cek keadaan kamu Aku khawatir Gak usah Aku gak apa-apa mas Mending kamu berangkat kerja sekarang Nanti kamu telat Gimana aku bisa kerja kalau kamu kayak gini? Aku gak bakalan tenang kerjanya Aku beneran udah gak apa-apa Kalau nanti ada apa-apa Aku pasti telepon kamu Udah sana kerja Yaudah Tapi kamu janji ya Kalau ada apa-apa Kamu harus telepon aku Telepon salsa Aku pergi dulu ya Raisa Apa yang kamu rasakan? Mungkin itu karena perbuatan kamu selama ini Aku harap kamu bisa merenungkan perbuatan kamu ya Mungkin apa yang mas Ibnu bilang benar Aku gak bisa terus-terusan kayak gini Lama-lama aku bisa gila Lah kenapa? Barang-barangnya bisa gerak sendiri Sapu, tanaman Semuanya bisa bergerak sendiri Kenapa ini? Ah! Apa-apaan ini? Kenapa banyak paket? Siapa yang melepar paket ini? Perbuatan kamu akan ada balasannya Sadarlah Raisa Aku sadar Ternyata selama ini aku sadar Sama apa yang udah aku lakukan Terutama sama kurir Yang sering antar paket aku Aku harus menghubunginya Halo Ardi Halo bu Maaf bu kalau ibu mau marah-marah lagi Soal paket ibu Langsung ke penjualannya aja ya Saya gak mau denger lagi Tidak Ardi Saya ingin meminta maaf Maaf selama ini saya selalu marah-marah sama kamu Saya sering memarahi kamu Padahal Kamu tidak salah Tolong maafkan saya Ardi Saya menyesal Tidak seharusnya saya mencelak kamu Maaf Ardi Maafkan saya Iya bu Saya mau maafkan ibu Hanya saja lain kali ibu Jangan bersikap seperti itu lagi ya Saya mungkin bisa memaafkan ibu Tapi kalau orang lain yang mengalami Saya tidak yakin orang itu akan memaafkan ibu Iya Saya sadar Ardi Sikap saya sudah banyak merugikan orang lain dan juga mempermalukan keluarga saya sendiri Terima kasih Sudah mau memaafkan saya Barang-barangnya tidak bergerak lagi Syukurlah Saatkan sebagai teman-tar anku Dan Terima kasih Terima kasih.